Pendekar sejati jilid 25. Setiba di luar, mendadak mereka ke pergok kedua anak menantu Bong Tek Chi yang sedang render, tapi sebelum kedua orang Miao itu sempat bertindak, lebih dulu mereka sudah ditotok roboh oleh Hon, Taiwi. Melihat kecekatan Hon, Taiwi, dengan girang Beng Jit Nio berkata, Taiwi, kiranya tenagamu sudah pulih. Sungguh di luar dugaan bahwa Tian San Suat Lian pemberian pengemis tua itu mempunyai khasiat sehebat ini, ujar Hon, Taiwi dengan tertawa. Penaga Hon, Taiwi ternyata sudah pulih enam tujuh bagian, maka dengan cepat mereka memburu ke tempat yang dikatakan Tio Tai Tian itu. Keruan Sin Kapsikoh sangat terkejut ketika mendadak nampak munculnya Hon, Taiwi, namun begitu ia pun merasa masih ada harapan baik baginya, segera ia mendahului berseru, Taiwi, lekas engkau membantu aku. Bagus! Memangnya segera akan ku bantu kau jengek Hon, Taiwi. Tapi mendadak Sin Kapsikoh melihat sorot mece Hon, Taiwi sangat beringas, ia terkejut. Waktu ia memandang pula ke sana, tampaklah Beng Jit Mio dan Kok Xiao Hang juga menyusul-muncul, segera ia tahu gelagat jelek. Tanpa pikir lagi cepat ia memutar ke sana, pongkat bambu terus menotok ke arah Xiao Xiang Hoa, serangan ini sesungguhnya cuma pancingan belaka. Benar saja, kuatir puterannya terluka, cepat Siok Leng memburu ke sana untuk menolong, kesempatan ini segera digunakan oleh Sin Kapsikoh untuk menerjang keluar dari kepungan. Dalam pada itu Hon Taiwi sudah tiba. Taiwi, apakah kau sudah melupakan semua kebaikanku seru Capsikoh? Hektometer, kau masih berani bicara demikian jengek Hon Taiwi. Baiklah, biar ku balas kebaikanmu itu. Dari jarak 2-3 meter jauhnya segera ia melontarkan pukulan dasyat. Seketika punggung Sin Kapsikoh merasa sakit seperti kena ditonjok. Untung tenaga Hon Taiwi belum pulih seluruhnya, kalau tidak, pukulannya ini pasti akan membuat Sin Kapsikoh terguling dan terluka parah. Tongkat Sin Kapsikoh menutul tanah, laksana burung terbang saja ia terus melayang jauh ke sana. Lari kemana bentak Tio Tai Tian, ia pentang kedua tangannya terus menubruk maju. Namun Ginkang Sin Kapsikoh teramat bagus, rintangan Tio Tai Tian itu ternyata tidak mampu menghalangi larinya. Ah, kau pun datang, kok si Yau Hiap tiba-tiba kiat BWE berseru. Hang Lon Hiong, yang memberi racun di dalam Pek Ko A Chiu yang kau minum dahulu itu ialah Sin Kapsikoh, untuk itu aku berani menjadi saksi. Aku sudah tahu hal itu kata Hon Taiwi. Teringat kepada sakit hati baru dan dendam lama, seketika hati Hon Taiwi menjadi panas, segera ia mengejar ke arah Sin Kapsikoh sambil berseru, kalian tidak usah ikut campur, biar aku sendiri membuat perhitungan dengan perempuan berbisa ini. Tempat mereka berada sekarang adalah sebuah tebing yang terjal, menghadapi jalan buntu itu, terpaksa Sin Kapsikoh menggunakan Ginkangnya yang tinggi untuk lari ke puncak yang lebih tinggi, walaupun tahu bahwa di sana juga buntu, tapi sedikitnya dapat mengulur waktu lebih lama. Tanpa pikir Hon Taiwi juga menguber terus sekuat tenaga, ketika mereka sampai di puncak gunung yang paling tinggi itu, Tio Tai Tian dan lain-lain sudah tertinggal di pinggang gunung. Mendadak Sin Kapsikoh berpaling, katanya dengan rawan, Taiwi, memang betul akulah yang menaruh racun di dalam arak yang kau minum itu, tapi tujuanku ialah agar senantiasa dapat berdampingan dengan kau. Aku telah meracuni kau, tapi juga telah menyelamatkan jiwamu, apakah kau tetap tak dapat memaafkan kesalahanku? Kira bagaimana kematian istriku? Coba katakan, dengus Hon Taiwi. Hektometer, tanpa dosa istriku kau bunuh, betapapun perbuatanmu ini harusku bereskan dengan kau. Istrimu diracun oleh Beng Jit Nio, dia memfitnah aku, masakah kau hanya percaya pada omongannya? Kau masih berani menyangkal dan memfitnah orang lain semprot Hon Taiwi dengan murka. Memang, omongan siapapun ku percaya, aku hanya tidak percaya kepada omonganmu. Sin Kep Sikoh tahu sukar melarikan diri lagi, seketika ia menjadi nekat. Katanya kemudian, Taiwi, kau terlalu mendesak aku, terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau. Segera tongkatnya bergerak, satu serangan tiga tempat, sungguh suatu tipu serangan yang liai dan sukar diraba pihak musuh. Melihat tipu serangan orang benar-benar sudah nekat dan mengajak mati bersama, Hon Taiwi menjengek, Hektometer, jiwaku ini memangnya aku temukan kembali, kalau sekarang dipertaruhkan lagi dengan kau juga tidak menjadi soal. Serentak timbul napsa membunuh Hon Taiwi, kering, dengan jari ia selentik ujung tongkat lawan hingga tongkat itu terpental melengceng ke samping, menyusul ia terus menubruk maju, pelapak tangan kiri segera menabok batok kepala Sin Kep Sikoh. Tangan Sin Kep Sikoh yang memegang tongkat kesemutan oleh tenaga selentikan Hon Taiwi, cepat pula ia melompat mundur sehingga tepat menghindarkan serangan Hon Taiwi. Ha, 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 Taiwi, kita sudah tergolong orang tua, tapi perangai mu ternyata masih begini berangasan, sungguh menertawakan, kata Kep Sikoh. Coba kau pikir lagi, apa gunanya kau mengadu jiwa dengan aku, padahal kau mempunyai anak perempuan, mempunyai menantu kesayangan, sebaliknya aku tidak punya apa-apa, hanya sendirian. Biarpun kau putar lidah sampai keselolidahmu juga aku tidak dapat mengampuni kau, kata Hon Taiwi. Beruntun Sin Kep Sikoh menghindarkan dua-tiga kali serangan dasyat, katanya pula kemudian, Taiwi, engkau adalah ahli ilmu silat, kau tentu tahu bahwa untuk membunuh diriku kiranya juga tidak mudah bagimu. Meski ilmu silatmu sudah pulih, tapi tenagamu belum cukup. Dalam beberapa ratus jurus kau pasti belum mampu membunuh aku, sebaliknya kau sendiri tentu juga payah. Apakah benar kau ingin gugur bersama aku? Benar, aku justru ingin mati bersama Kasru Taiwi. Baik juga, kita tidak dapat dilahirkan pada waktu yang sama, biarlah kita mati pada saat sama saja, begini pun boleh kata Sin Kep Sikoh dengan tersenyum pedih. Dalam hati sebenarnya ia merasa ngeri, ia sadar Hon Taiwi tidak dapat mengampuni dia, tapi dia belum putus asa dan masih berusaha memikatnya dengan cinta. Tapi Hon Taiwi malah menjemohkannya, hektometer, hakikatnya aku tidak pernah menyukai kau, kau bicara begitu padaku, barangkalikah sudah buta. Wajah Sin Kep Sikoh menjadi pucat seperti kertas, katanya dengan suara gemetar, bagus, Hon Taiwi. Kiranya begini kau benci padaku. Hari ini kalau kau tidak membunuh aku, juga aku akan membunuh kau. Sembari bicara, kembali Sin Kep Sikoh melompat mundur dan mundur lagi, Hon Taiwi dipancingnya sampai di atas tebing yang curam. Habis itu barulah dia menjengik lagi, Hon Taiwi, lihatlah sekarang, disinilah tempat tamatnya riwayat kita. Baru sekarang Hon Taiwi menyadari keadaan yang berbahaya itu, kini dirinya sudah berada di atas tebing yang curam, di bawah adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya. Pertarungan di tempat berbahaya itu akan lebih menguntungkan Sin Kep Sikoh karena gerak tubuhnya yang lebih lincah. Betapapun gemasnya terpaksa Hon Taiwi harus menghadapi lawan dengan sabar. Begitulah pertarungan maut kini mulai berlangsung, dengan gerakan yang gesit Sin Kep Sikoh melancarkan serangan dengan tongkat. Namun dengan tenang Hon Taiwi berdiri dengan kuat di tempatnya, kedua tangan menghantam ke depan, tenaga pukulannya mendampar laksana ombak samudera yang gulung-gemulung. Tio Tai Tian dan lain-lain telah menyusul sampai di bawah tebing curam itu, mereka pun mengeluh melihat suasana bahaya itu. Tebing securam itu hanya Tio Tai Tian saja yang mampu memanjat ke atas, tapi seumpama ikut naik ke sana, tempat sesempit itu juga tidak mengizinkan dia ikut turun tangan. Apalagi setiba di atas sana mungkin mati hidup kedua orang yang bertarung itu pun sudah terputuskan. Diam-diam Tio Tai Tian merasa heran mengapa Hon Taiwi dapat terpancing oleh tipu musliat perempuan kejam itu ke atas tebing berbahaya itu. Selagi pertarungan sengit berlangsung dan menggetar sukma setiap orang yang menyaksikannya, tiba-tiba terdengar suara tiupan gagang gelagah, pada puncak seberang sana mendadak muncul sepasukan perempuan miau. Pemimpinnya adalah Bong Sehoa yang dipanggil Sam Kong Chu itu. Tebing di mana menjadi medan pertarungan Sin Capsikoh dan Hon Taiwi itu adalah batu padas yang mencuat keluar dari puncak gunung sebelah sini, sedangkan puncak gunung diseberang itu berjarak beberapa puluh meter jauhnya. Segera Bong Sehoa berteriak, jangan khawatir, kokoh, biarku bidik dia dengan panah berbisa, cuma kokoh harus berhati-hati. Sin Capsikoh sangat girang, katanya, baik, tidak perlu khawatir bagiku, kalian boleh hamburkan anak panah sebanyak-banyaknya. Bong Seeng Tau Gin Kang Sin Capsikoh sangat tinggi dan mahir pula mengobati racun, maka resikonya terbinasa oleh anak panah berbisa tentu jauh lebih kecil dibanding Hon Taiwi. Apalagi Laskar Wanita Miau yang dia pimpin itu adalah ahli panah, bidikan mereka cukup jitu, maka tanpa ragu-ragu lagi segera Bong Sehoa memberi aba-aba, serentak berpuluh anak panah menyambar ke arah Hon Taiwi. Terpaksa Hon Taiwi menanggalkan baju luar dan diputar dengan cepat untuk menyampuk hujan panah itu. Lantaran pembagian perhatiannya itu, peluang itu segera digunakan Sin Capsikoh untuk melancarkan serangan. Nona Bong, ayahmu sudah pulang, masakah dia tidak memberitahu padamu bahwa aku adalah sahabat baik Chong Tong Chu kalian? Kalau kau tidak percaya, silakan periksa lik giyok tikau ini. Berhenti memanah dulu, biar ku perlihatkan padamu demikian Tio Tai Tian berseru. Namun Bong Sehoa telah menjengitnya, Hektometer, kau pendusta, jangan kau harap dapat menipu aku lagi. Hektometer, biarpun kau memegang lik giyok tik hu juga aku tidak peduli. Benar Sehoa tukasin Kapsikoh. Asal kau membantu kesukaranku ini, nanti aku pun akan bantu tercapainya harapanmu. Kiranya secara diam-diam Bong Sehoa mencintai Sin Leong Sing, tapi Nona Miao itu tidak tahu kalau setengah tahun yang baru lalu Sin Leong Sing sudah kawin dengan Hai Giok Kun. Sudah tentu Sin Capsikoh sengaja merahasiakan hal ini agar keponakannya itu tetap dapat dipakai sebagai umpan untuk memancing bantuan Bong Sehoa. Begitulah hujan panah masih terus berlangsung, sedangkan Sin Capsikoh juga sangat licin, ia selalu memaksa Han Taiwi membelakangi puncak seberang sana sehingga kesempatan terkena anak panah menjadi lebih besar. Tidak lama kemudian, benar saja punggung Han Taiwi terkena sebatang panah. Dengan meti merah berapi Han Taiwi menjadi murka dan membentak, jangan kau gembira dulu, biarpun aku tak dapat hidup, betapapun kau harus mati lebih dulu daripadaku. Tergetar hati Sin Capsikoh oleh sikap Han Taiwi yang penuh dengan dendam kesumat, tanpa terasa permainan tongkatnya menjadi rada kendur dan kacau. Di tengah suara bentakan itu segera Han Taiwi mencengkeram, dengan tepat ujung tongkat bambu Sin Capsikoh itu kena terpegang, dengan kepandayan menyalurkan tenaga melalui benda, segera ia kerahkan segenap tenaga dalam kebatang tongkat untuk menggempur musuh. Pertarungan maut di atas tebing yang menggetar Sukma ini membuat Tio Tai Tian dan lain-lain yang menyaksikan di bawah merasa ngeri, hampir mereka tidak berani mengikuti adegan yang menakutkan itu. Jelas Sin Capsikoh tidak mampu menahan tenaga dalam Han Taiwi dan dia pasti akan binasa, sebaliknya Han Taiwi sendiri juga sukar terhindar dari panah berbisa yang masih berhamburan ke arahnya itu. Tio Tai Tian dan lain-lain mengira mereka pasti akan gugur bersama. Han Taiwi sendiri juga tidak pernah berharap akan hidup, yang dia inginkan adalah sebelum dirinya mati kena panah berbisa, lebih dulu Sin Capsikoh harus dibinasakan. Tak terduga pada saat yang menentukan itulah, sekonyong-konyong dari bagian puncak tebing curam itu melayang turun seorang berbaju hijau laksana burung. Lengan baju orang itu sangat lebar, sambil melayang dari atas kedua lengan bajunya terus dikebaskan sehingga semua anak panah yang berhamburan dari puncak gunung diseberang kena disampuk jatuh, tiada satupun yang mengenai sasarannya. Setelah orang itu tancapkan kakinya di atas tebing, dia tidak lantas membantu salah satu pihak, ia berdiri di tengah, jarinya menyelentik sehingga tongkat Sin Capsikoh terjentik pergi. Sebaliknya selentikan itu pun mematahkan segenap tenaga dalam Han Taiwi yang dikerahkan. Sebenarnya Sin Capsikoh sedang tertekan oleh tenaga Han Taiwi hingga hampir tak dapat bernapas, tapi mendadak dadanya terasa lega, baru sekarang ia dapat mengangkat kepala memandang ke depan. Han Taiwi juga tergetar ketika mendadak tenaganya punah oleh selentikan jari pendatang itu. Ia heran siapakah gerangan yang memiliki kekuatan sehebat ini. Ketika ia memandang sebagaimana Sin Capsikoh, serentak kedua orang itu terkejut, sungguh tak terduga bahwa juru pisah ini adalah gembong iblis paling terkenal di kalangan siap hei, yaitu Oh Hang Tochuk Kiong Chow Bun. Metsipun Han Taiwi kenal Kiong Chow Bun, tapi selamanya tidak ada hubungan apa-apa. Sin Capsikoh lebih sering bertemu dengan tokoh siap hei itu, tapi juga tiada persahabatan, maka mereka menjadi ragu akan maksud kedatangan orang. Tio Tai Tian juga terkejut ketika mendadak nampak Oh Hang Tochuk muncul di situ, cepat ia membentak Oh Hang Tochuk, jangan kau menyerang orang yang sedang tak berdaya karena tidak tahu maksud tujuan kedatangan Kiong Chow Bun, disangkanya gembong siap hei itu tentu akan membantu pihak Sin Capsikoh. Maka terdengar Oh Hang Tochuk berkata dengan dingin, aku tidak ingin membantu pihak manapun, kalian tidak perlu sangsi, aku justru datang buat menjadi pendamai. Han Taiwi mendengus, katanya, dendam kesumatku kepada perempuan berbisa ini betapapun tak dapat didamaikan. Tapi Sin Capsikoh lantas berkata, Oh Hang Tochuk, kira bagaimana kiranya engkau hendak memberi jasa baikmu. Kau perintahkan dulu agar mereka jangan memanah lagi, kata Oh Hang Tochuk, sesudah hal itu dilaksanakan Capsikoh, lalu ia mengeluarkan sebuah botol perselen kecil dan berkata kepada Han Taiwi, Han Heng, ini adalah salet penawar racun buatanku sendiri, boleh kau mengobati dulu luka panah itu. Mestinya Han Taiwi tidak sudi menerima kebaikan iblis itu, tapi mengingat racun panah suku Miao teramat liai, kalau terlambat diobati mungkin jiwa sendiri akan melayang, padahal untuk membinasakan Sin Capsikoh sekarang tampaknya sukar terlaksana. Terpaksa ia menerima jasa baik Oh Hang Tochuk itu, ia terima botol porselen itu, begitu ia mengerahkan tenaga dalam, seketika panah yang menancap di punggungnya itu mencelat keluar, menyusul darah matang biru terus menyembur dari lukanya, setelah warna darah sudah berubah merah biasa barulah dia mencolek sedikit salep dari botol porselen itu dan dibubuhkan pada lukanya. Terkesiap juga Oh Hang Tochuk menyaksikan kelihayan Han Taiwi itu, padahal orang masih belum pulih seluruh tenaganya, apalagi dalam keadaan terluka, tapi ternyata memiliki kekuatan begitu hebat. Jika dalam keadaan biasa tentu akan lebih liai lagi. Begitulah diam-diam Oh Hang Tochuk menjadi was-was, ia pikir kalau orang Shihon itu tidak dibunuh, kelak pasti akan menjadi lawan kuat bagiku untuk menjagoi dunia persilatan. Cuma saatnya belum tiba untuk membunuhnya, sekarang justru perlu menolong jiwanya lebih dulu. Setelah membubuhi obat pada lukanya, lalu Hong Taiwi berkata, Aku terima kebaikanmu ini, seharusnya aku menurut akan maksudmu, namun dendam kesumatku kepada perempuan berbisa ini tak mungkin didamaikan lagi, biar aku membinasakan dia, habis itu aku akan membunuh diri untuk membalas budimu. Orang mati tak dapat dihidupkan kembali, kata Oh Hang Tochuk, andaikan sekarang kau berhasil membunuh Sin Capsikoh, tapi apa gunanya bagi istrimu yang sudah meninggal itu? Apalagi dia dan kau sedikitnya pernah bergaul dengan erat selama 20 tahun? Memangnya istriku harus dicelakai olehnya dengan penasaran begitu saja kata Hong Taiwi. Cinta yang mendalam juga menimbulkan dendam yang mendalam, kata Oh Hang Tochuk. Seumpama benar istrimu dicelakai oleh dia, ku kira kesalahan ini dapat pula dimaafkan, Hang Heng. Apa fadahnya kalian mempertaruhkan jiwa pula bagi yang sudah meninggal? Sebenarnya aku tidak bersangkut paut dengan permusuhan kalian, sebabnya aku ingin ikut campur sebagai pendamai adalah mengingat kalian sama-sama sebagai guru besar ilmu persilatan. Jika kalian akhirnya hancur bersama, hal ini berarti suatu kehilangan besar bagi dunia persilatan. Karena itu, menurut tiwat aku, sekali aku ikut campur urusan kalian, tetap aku ikut campur sampai detik terakhir. Habis bagaimana saranmu, kata Sin Capsikoh. Saranku tentu akan dapat diterima oleh kalian berdua pihak, kata Oh Hang Tochuk. Cuma, bagimu, Sin Capsikoh, kau harus menerima resikonya, silakan kau memunahkan ilmu silatmu sendiri. Apa? Memunahkan ilmu silatku sendiri tukas Sin Capsikoh terkejut. Tanpa terasa bulu romanya berdiri. Pikirnya diam-diam, orang ini benar-benar ganas dan keji sebagaimana namanya sudah terkenal di dunia. Persilatan. Tapi kalau mengikuti nada ucapannya, agaknya dia ingin memperalat diriku dan pasti takkan membiarkan diriku terbunuh oleh Hong Taiwi. Sudah tentu dia menghendaki aku memunahkan ilmu silatku, maksudnya agar selanjutnya aku tak mampu lolos dari cengkeramannya dan terpaksa mandah diperalat olehnya. Bagaiku rasanya memang tiada pilihan lain. Tapi, hektometer, masakah aku sedih diperbuat sesukamu? Asal jiwaku masih selamat, betapapun aku masih tetap dapat mencari jalan lagi. Hong Taiwi sendiri sebenarnya tidak gentar terhadap Hong Hang Tochuk, tapi hatinya benar-benar tergetar oleh kata-kata Hong Tochuk tadi. Orang mati memang tidak dapat dihidupkan kembali, jika ilmu silat perempuan siluman ini dapat dimusnahkan dan selanjutnya tidak bisa mencelakai orang lagi, betapapun rasanya dapat dipertanggungjawabkan kepada ibu PWN di alam bakar. Karena pikiran ini, maka dia hanya diam saja sebagai tanda setuju. Setelah mengambil keputusan tadi, Sin Capsikoh juga lantas nekat menerima gagasan Oh Hang Tochuk itu, katanya kemudian dengan menyeringai, baiklah, akan kulaksanakan usulmu itu, Taiwi, biarlah kau senang. Di tengah suara ucapannya yang rawan itu, menyusul terdengarlah suara peletak-pletok seperti suara retakan kacang digoreng. Wajah Sin Capsikoh tampak berubah pucat, keringat pun bercucuran, rasa deritanya sungguh sukar dilukiskan. Kiranya Sin Capsikoh sedang membuyarkan tenaga dalam sendiri sehingga ruas tulang seluruh tubuhnya seakan-akan retak semua dan menimbulkan suara. Walaupun tidak kepalang bencinya, melihat penderitaan hebat itu, Han Taiwi menjadi tidak tega menyaksikannya dan cepat ia berpaling ke arah lain. Sejenak kemudian Oh Hang Tochuk berkata pula, Nah, juru damai yang kulakukan ini boleh dikata sudah berhasil. Han Heng, sekarang kau tentu sudah puas bukan? Han Taiwi tahu setelah tenaga dalam musnah, kini keadaan Sin Capsikoh tidak lebih hanya seperti wanita tua biasa saja, diam-diam ia menjadi terharu, katanya sambil mengebaskan tangan, Ye Uih, semua ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Diharap selanjutnya kau dapat menjadi manusia yang baik dan sekarang bolehlah kau pergi saja. Baik, setelah permusuhan kalian sudah diselesaikan, aku pun akan pergi, kata Oh Hang Tochuk. Cuma sebelum aku berangkat, aku ingin bicara dulu dengan Kok Siaw Hiap ini. Kiong Lo Chiam Pua ingin memberi petunjuk apa kata Kok Siaw Hang sambil mendekatinya. Kabarnya Kok Siaw Hiap kenal anak perempuanku si Kim Hun, apa kau tahu sekarang dia berada di mana? Tanya Oh Hang Tochuk. Benar, kira-kira setahun yang lalu pernah aku bertemu dengan puterimu di Lok Yang, tapi sejak terpencar di medan pertempuran Jing Leong Kau, sampai kini Wampu tidak tahu di mana dia berada. Jika begitu, di mana Kong Sanbok? Tentu kau tahu bukan tanya Oh Hang Tochuk pula. Kok Siaw Hang pernah mendengar dari Kong Sanbok bahwa Oh Hang Tochuk pernah hendak mencelakainya, maka ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Oh Hang Tochuk seperti tahu isi hati pemuda itu, katanya pula dengan menghela nafas, biarlah ku katakan terus terang kepada Kok Siaw Hiap saja, sesungguhnya sejak kecil putriku sudah dijodohkan kepada Kong Sanbok, apakah kau kira aku tega mencelakai bakal menantu sendiri dan membuat susah hidup anak perempuanku? Melihat ucapan orang cukup tulus, Kok Siaw Hang merasa pantas kalau mempertemukan bakal menantu dengan calon mertuanya ini? Maka tuturnya kemudian, setau ku, saat ini Kong Sanbok sedang mendatangi Hang Hong Go Pa untuk mengobati penyakit mereka. Baiklah, biar sekarang juga aku lantas menyusul ke sana, terima kasih atas keteranganmu, kata Oh Hang Tochuk. Lalu ia berpaling kepada Sin Capsikoh dan berkata pula, Nah, ulurkan tongkatmu, ikutlah padaku. Ilmu silat Sin Capsikoh sudah punah, kalau tidak dibantu orang terang dia tidak mampu turun dari pegunungan terjal itu. Walaupun merasa enggan, terpaksa juga ia menjulurkan ujung tongkatnya kepada Oh Hang Tochuk agar dirinya dapat dituntun turun ke bawah gunung. Melihat iblis perempuan itu mau tunduk dan ikut pergi bersama Oh Hang Tochuk, betapapun Beng Jit Nio, Tio Tai Tian dan lain-lain menjadi terharu juga. Setiba di bawah gunung, segera Sin Capsikoh mengucapkan terima kasih dan ingin mohon diri buat berpisah. Namun Oh Hang Tochuk lantas bersuit, tiba-tiba sebuah kereta keledai muncul dari balik pepohonan sana, kusirnya seorang lelaki kekar beralis tebal dan bermata besar, selain itu di atas kereta terdapat pula seorang perempuan setengah umur dengan dandanan sebagai babu. Begitu kereta itu berhenti, segera wanita itu turun dan memberi hormat kepada Sin Capsikoh sambil berkata, atas perintah Tuchuk, hamba sudah lama menunggu di sini akan kedatangan tamu agung kita. Dengan perlahan Oh Hang Tochuk juga lantas berkata kepada Sin Capsikoh, nah, silakan naik ke atas kereta, maafkan aku tidak mengiringi kau lagi. Baru sekarang Capsikoh terkejut, ia menegas, apa artinya ini? Ha, ha, ha. Masakah belum tahu, seru Oh Hang Tochuk dengan tertawa. Mereka suami istri adalah pengurus rumah tanggaku, aku sengaja menyuruh mereka mengantar kau pulang ke Oh Hang To. Rumahku di Yew Hang Li, aku sendiri dapat pulang ke sana, maka tidak berani aku mengganggu ke Oh Hang To, kata Capsikoh. A'i, kenapa kau menolak, aku justru berpikir untuk kepentinganmu. Kini ilmu silatmu sudah punah, bila bertemu musuh tentu kau bisa celaka dan bukankah sia-sia maksudku menyelamatkan jiwamu dari tangan Oh Hang Tochuk. Jika kau bertemu ke Oh Hang Tochuk, tentu kau akan dilayani dengan baik dan kau pun takkan mengalami kesukaran. Sin Kapsikoh tahu setiba di Oh Hang Tochuk berarti dirinya menjadi tawanan orang, tapi apa daya, dirinya sekarang sudah berada di bawah cengkeramannya, terpaksa menurut saja dan mencari jalan lain lagi kelak bila mana tenaga sendiri sudah dapat dipulihkan beberapa bagian. Oh Hang Tochuk seperti tahu jalan pikirannya, dengan tertawa katanya pula, untuk memulihkan tenagamu semula mungkin diperlukan 10 tahun lagi. Tapi aku dapat menolong kau, asal aku mencarikan sebuah hosyooh, tumbuh-tumbuhan sebangsa Kolesom, yang berumur seribu tahun, maka dalam 3 tahun saja sudah cukup bagaimu untuk memulihkan tenagamu. Aku pernah berbuat baik apa padamu, kenapa kau mau membantu aku jengeksin Kapsikoh? Ha, 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 pertanyaan yang bagus seru Oh Hang Tochuk tertawa. Kita boleh dikata sama-sama tahu. Memang, dagang yang merugikan terang aku tidak mau, soalnya aku tahu ilmu kepandayanmu dalam hal penggunaan racun boleh dikata nomor 1 di dunia ini, maka nanti kau dapat hidup tenang di pulauku itu untuk menulis buku. Asal kau tidak membohongi aku dengan tulisan palsu, dengan sendirinya aku pun akan berusaha sepenuh tenaga untuk memulihkan kekuatanmu. Selain itu, terus terangku katakan, sebelum aku pulang, sebaiknya kau jangan berusaha melarikan diri. Rasanya kau toh takkan sanggup meracuni semua orang-orangku di sana, andaikan mereka dapat kau binasakan semua dengan racunmu, kau sendiri juga akan terkurung di atas pulau yang terpencil dan tidak mungkin mampu melarikan diri. Lalu ia berpaling kepada wanita yang berdandan sebagai babu itu, Tioto Asoh, boleh kau membawa dia ke atas kereta untuk mengganti pakaian, geledah semua barang di dalam bajunya dan dimusnahkan, dengan begitu kau dapat melayani dia dengan tenang dan aman. Begitu rapi kau telah mengatur rencanamu, memangnya kau masih khawatir aku akan lolos ujar Sin Capsikoh dengan menyeringai. Dalam hati tidak kepalang gemasnya terhadap Oh Hang Tochoo. Tapi apa daya, terpaksa ia menerima semua perlakuan itu. Oh Hang Tochoo tampak sangat senang, katanya pula, Sin Ye Ui, bicara tentang mengatur tipu musliat, aku mengaku bukan tandinganmu, soalnya kau sedang bernasib jelek. Ha, ha, ha. Di tengah gelap tertawanya itu dia lantas melangkah pergi. Menurut rancangannya, bila Kong San Bok telah ditemukan, dengan kerah halus dan keras bocah itu tentu sukar lolos dari cengkeramannya. Dengan begitu kita pusaka ilmu racun keluarga siang akan jatuh ke tangannya, ditambah lagi seorang ahli racun terkemuka seperti Sin Capsikoh yang dapat dikemudikan, maka kedua macam ilmu racun keluarga siang yang hebat itu pasti akan berhasil dilatihnya. Dan kalau semuanya itu sudah jadi, jangankan Hang Le Mo Li Li U Jing Ye Au, sekalipun, tokoh silat tertinggi di dunia ini juga takkan ditakuti lagi. Kembali bercerita mengenai Kong San Bok yang menuju ke utara sendirian. Suatu hari sampailah di adik kota Uh Seng, suatu kota di tepi sungai kuning. Dari kota itu ke tempat Hei Soap Pang pimpinan Hang Hong Go Pa hanya makan tempo setengah hari saja. Uh Seng itu hanya kota kecil, tapi ada sebuah restoran di Chiaw Lo yang sangat terkenal baik kelezatan masakannya maupun araknya. Setiba di kota kecil ini, sudah tentu Kong San Bok ingin mendatangi lagi restoran yang dahulu sudah pernah dimasukinya itu. Di restoran inilah untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Kiong Kim Hun, kini dia datang lagi ke restoran ini, namun si Nona kini entah berada di mana. Juga di restoran inilah dia mengikat permusuhan dengan anak murid sebum Bok ya, sekarang dia hendak mendatangi Hei Soap Pang untuk mengobati Hang Hong Go Pa, sebab musababnya juga lantaran makan minum di restoran inilah dahulu. Restoran ini mempunyai kisah suka duka baginya. Di restoran ini dia mendapatkan banyak kesulitan, tapi juga di restoran ini dia mendapat seorang kekasih cantik. Mengenangkan peristiwa dahulu itu, tanpa terasa Kong San Bok telah menghabiskan sepoci besar arak. Sekonyong-konyong ia merasa perut rada sakit, seketika Kong San Bok tersadar, katanya dalam hati, Hi, tidak beres ini. Meski aku tidak bisa minum banyak-banyak, tapi selamanya tidak pernah sakit perut lantaran minum arak. Wah, selaka, di dalam arak ini tentu ada racunnya untuk menjaga segala kemungkinan, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam untuk membendung meresapnya racun. Dalam pada itu pelayan telah mendekati dia dan bertanya, cuontamu sungguh suka minum, apakah arak perlu ditambah? Arakmu ini arak apa? Sungguh murni dan sedap sahut Kong San Bok dengan suara yang dibikin seperti orang mabuk. Ha, 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 menghadapi arak enak harus minum sepuasnya. Hayolah berikan satu poci lagi, cepat makin bicara, akhirnya suaranya menjadi samar-samar dan mendadak dua orang lelaki berlari keluar dari dalam sambil bergelak tertawa. Ternyata mereka adalah anak murid sebun Bok ya, yang satu pok yang kian dan yang lain di Yeupo. Ha, 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 jalan ke surga kau tidak mau, neraka tanpa pintu justru kau masuki, hari ini kau pasti tak bisa lolos dari tanganku demi kian pok yang kian tertawa senang. Ilmu racun hoa hiatu yang dipelajari pok yang kian dahulu telah dimusnahkan oleh Kong San Bok di restoran ini juga, ilmu itu sampai sekarang belum berhasil dipulihkan kembali, Tentu saja benci pok yang kian kepada Kong San Bok, boleh dikata meresap sampai tulang sum-sum. Toa Su Heng, suhu menghendaki bocah ini ditawan hidup-hidup, demikian kata The Yeupo kemudian. Aku tahu, kata pok yang kian. Tapi aku harus menghajar adat dulu padanya. Akanku remukan tulang pundaknya untuk memusnahkan ilmu silatnya. Hi, hi, dia pernah menghancurkan hoa hiatu ku, kini aku balas memusnahkan ilmu silatnya, ini namanya ada ubi ada talas, kalau diberi harus membalas. Pok yang kian mengira Kong San Bok sudah keracunan dan tak sadar, maka tanpa sangsi ia lantas mendekatinya, ia berjongkok terus hendak meremas tulang pundak pemuda itu. Di luar dugaan, mendadak Kong San Bok melompat bangun. Hektometer, hanya arak begini saja masakah mampu mencelakai aku jengeknya kemudian. Ketika ia acungkan jari tengah, serem tak seutas pancuran air menyemprot ke depan. Kiranya Kong San Bok cuma pura-pura jatuh pingsan, tapi diam-diam mengerahkan tenaga dalam untuk mendesak arak berbisa itu mengumpul di jari tengahnya. Karena tidak terduga, seketika muka pok yang kian tersemprot oleh arak berbisa itu, keruan kedua matanya seketika tidak dapat melek. Dalam pada itu dengan cepat sekali Kong San Bok terus menghantam pula, belang, kontan pok yang kian terjungkal. Sungguh kejut deyewupo tak terhingga, dengan gugup ia lolos golok untuk merintangi Kong San Bok. Nah, coba saja siapa yang dapat lolos dari cengkeraman siapa bentak Kong San Bok. Hektometer, aku tidak sudi membunuh kau, biar ku padam kamlem teramu, maksudnya mata, saja dan begitu menubruk maju, dengan gerakan siang liong jiang cu, sepasang naga berebut mutiara, segera kedua jarinya hendak mencolok matelawan. Diyewupo tau kelihayan Kong San Bok, hanya terpaksa karena ingin menolong Seng Su Heng, maka tadi dia berlagak hendak menyerang, padahal dia pun insyaf bukan tandingan Kong San Bok. Maka dengan gugup cepat ia melompat mundur untuk menghindarkan serangan Kong San Bok. Dalam pada itu pok yang kian telah mengusapayur arak yang berlepotan di mukanya dan melompat bangun, segera ia pun berseru kepada sutainya, jangan takut, dia tak akan tahan lama. Kiranya pukulan Kong San Bok yang membuatnya terjungkal tadi dirasakannya tidak terlalu keras, padahal ia pernah bergebrak dengan. Pemuda itu, ia cukup kenal sampai di mana kekuatan Kong San Bok, kalau pukulannya tadi tidak melukainya, jelas pemuda itu juga mengalami gangguan tenaga dalam yang harus dikerahkan untuk membendung menjalarnya racun arak. Hektometer, untuk membereskan kedua manusia dogol macam kalian ini perlu susah-susah amat jengek Kong San Bok. Segera ia angkat hiantiat posan, dengan gerakan huiliung caitian, naga terbang ke langit, ujung payung pusaka itu segera menjojoh ke depan. Cepat dia upo menyempuk dengan goloknya, terang, golok membacok pada batang payung dan lelatu api bercipratan. Meta goloknya gumpil sebagian dan hampir terlepas dari cekalan. Malahan ujung payung Kong San Bok masih terus menyambar lewat di depan dadanya, berat, sebagian kain bajunya terobek. Nah, apakah taku, Sute, serupok yang kian, walaupun ia sendiri pun kebat-kebit, bukankah tenaganya sudah banyak berkurang, buktinya golokmu tidak mampu dijatuhkan. Memang, kini Kong San Bok sendiri merasakan payung pusakannya begitu berat sehingga sukar dimainkan seperti biasanya. Menyadari akan kelemahannya, Kong San Bok lantas membuang payungnya dan membentak, ini, biar kau pun merasakan enaknya. Hoa hiatu sebelah tangannya segera diangkat, telapak tangannya tampak merah membara, sambil bergerak-gerak siap untuk menghantam. Bok yang kian tahu betapa lihainya pukulan berbisa itu, tentu saja ia ketakutan, sebelum pukulan musuh tiba, lebih dulu ia sudah melompat mundur dan terjatuh. Segera sasaran Kong San Bok beralih, pukulannya menuju di Yeupo. Tidak kepala kaget di Yeupo, cepat ia menangkis dengan goloknya sambil mendek ke bawah. Akan tetapi Kong San Bok lantas menggeser ke samping. Enyahlah kau bentaknya sambil mendepak sehingga di Yeupo terpental 2-3 meter jauhnya. Tentu saja pok yang kian dan di Yeupo menjadi jari. Diam-diam Kong San Bok merasa malu diri, sungguh tidak nyana sekarang dia harus menggertak musuh dengan ilmu pukulan berbisa itu, padahal keadaannya sebenarnya sudah payah. Ia coba membentak pula. Hektometer, untuk membinasakan jiwa kalian hanya akan membuat kotor tanganku saja. Sebaiknya kalian lekas Enyah bila ingin selamat. Dan baru saja Kong San Bok hendak jemput kembali payungnya, tiba-tiba pengurus restoran yang berbadan gemuk mendekatinya dengan memegang sui poa, alat hitung, dan berkata, eh, cuontamu, masakah engkau akan pergi begitu saja? Hektometer, bagus sekali pelayanmu itu, arak yang kuminta dicampuri racun, coba katakan, kera bagaimana kau akan hitung harganya, jengek Kong San Bok. Pengurus restoran gemuk itu sengaja ketak-ketuk biji sui poa yang dipegangnya itu, lalu menjawab, kau telah memukuli dua orang tamu kami, kera bagaimana kau akan membayar kening ini, coba kau katakan sendiri saja. Bagus, jadi kau pun anggota komplotan mereka bentak Kong San Bok. Ha, 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 memang betul, kau baru tahu sekarang jawab si gemuk dengan tertawa, berbareng sui poa yang dia pegang terus menyodok ke dada Kong San Bok. Rupanya Sebuun Bok Ya sudah mengatur di restoran Gijiaulau ini, sebab dia menaksir Kong San Bok pasti akan mampir ke sini bila dia datang ke sini untuk mengobati Hong Hong Gopa. Si gendut itu dahulu adalah seorang bandit besar, tapi kena ditaklukan oleh Sebuun Bok Ya dan kini telah menjadi pembantunya yang kuat. Ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada Pok Yang Kian dan Dieupo. Mereka bertiga diutus ke Useng untuk menunggu kedatangan Kong San Bok, mereka telah merampas Gijiaulau dan mengusir pemiliknya, semua pelayan juga diganti oleh begundalnya. Sui poa yang dipegang si gendut itu terbuat dari baja yang merupakan semacam senjata yang aneh, biasanya sangat baik untuk mengunci senjata sebangsa golok dan pedang. Kini digunakan untuk menghadapi tangan kosong Kong San Bok, sudah tentu lebih menguntungkan lagi baginya. Tapi Kong San Bok telah ganti tipu serangan dengan cepat, suatu ketika Sui poa bajasi gendut menyodok pula ke depan, saat itu Kong San Bok sedang memukul dengan tangan kanan, kalau saja tangan kebentur Sui poa lawan tentu jarinya akan terjepit patah. Namun dengan gesit Kong San Bok sempat menarik tangannya kembali, menyusul tangan kiri menyerang lagi, kembali dengan dua jari ia hendak mencolok mat musuh. Hektometer, keji amat seranganmu jengek si gendut. Tapi sayang, kau sudah seperti api yang kehabisan minyak, kau bisa berbuat apa terhadapku? Berbereng ia lantas mengebaskan lengan bajunya, bret, jari Kong San Bok mencolok tembus lengan bajunya itu, tapi dia juga tergentak mundur dua-tiga tindak oleh sodokan Sui poa lawan. Diam-diam Kong San Bok merasa sayang tak bisa menggunakan payung pusaka lagi, kalau tidak, payung pusaka itu justru merupakan senjata maut bagi Sui poa lawan. Tiada jalan lain, terpaksa ia harus menggunakan hoa hiatu lagi untuk menggertak musuh. Agaknya si gendut juga rada jari terhadap pukulan berbisa itu, cuma ilmu silat si gendut terlebih tinggi daripada pok yang kian dan die upo, di samping sanggup menyerang ia pun kuat bertahan, dengan Sui poanya itu dia masih mampu menandingi Kong San Bok. Dalam pada itu pok yang kian dan die upo sudah merangkak bangun, dari kanan dan kiri segera mereka menubruk maju untuk mengerubut. Dengan menyeringai pok yang kian berkata, Anak keparat, coba saja kau sanggup bertahan berapa lama pula? Hi, hi, sekali ini jangan kau harap dapat lolos dari gicia ulo ini. Dengan mengertak gigi Kong San Bok bertempur mati-matian, tapi makin lama tenaga terasa makin lemas, untung ketiga lawan jari terhadap hoa hiatonia yang liai, sehingga mereka tidak berani mendesak terlalu dekat. Selagi keadaan memuncak genting, tiba-tiba terdengar kedua pelayan yang berjaga di ujung tangga sana sedang mementak-mentak, anak busuk, lekas enyah dari sini, tempat ini bukan untuk orang macam kau. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar suara gedel bukan, kedua pelayan itu terguling ke bawah loteng, sebaliknya seorang anak tanggung dengan muka kotor penuh hangus muncul di loteng restoran itu. Dengan tak acuh bocah itu mengomel, Hektometer, aku punya uang, kenapa tidak boleh datang ke sini? Hektometer, kalian inilah yang berbau busuk. Mendengar suara bocah itu, seketika Kong San Bok terkejut dan girang, hampir ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Kiranya bocah ini tak lain tak bukan ialah Kiong Kim Hun yang dirindukannya siang dan malam. Waktu Kiong Kim Hun pertama kali berkenalan dengan Kong San Bok di restoran Gichiaulau ini dan menyamar sebagai anak pencari arang, kini dandanannya persis seperti dahulu itu. Hi, nona Kiong, kau juga datang seru Kong San Bok tanpa terasa. Pengurus restoran yang gendut tadi terkejut, serunya, apa kau ini putri Oh Hang Toju? Untuk apa kau datang kesini? Aku kesini untuk minum arak, kini tak dapat minum, tapi dapat berkelahi, maka boleh ramai-ramai ikut berkelahi saja dengan kalian jawab Kiong Kim Hun dengan tertawa. Bereskan dia saja bentak Pok Yang Kian. Karena urusan sudah telanjur, mereka menjadi nekat untuk membunuh sekalian Kiong Kim Hun, biarpun dia adalah putri Oh Hang Toju. Lantaran mereka bertiga memperhatikan kedatangan Kiong Kim Hun, kesempatan itu telah digunakan Kong San Bok untuk menyerang, belang, kontan Dye Upo kena dihantam olehnya. Walaupun tenaga Kong San Bok sudah banyak susut, tapi Dye Upo toh tidak tahan dan terguling ke bawah loteng. Pukulan bagus, itu namanya senjata makan cuan seru Kiong Kim Hun tertawa. Dye Upo cepat merangkak bangun dan bermaksud memburu ke atas lagi untuk bertempur, tapi ia menjadi kaget demi mendengar ucapan Kiong Kim Hun itu, seketika keringat dingin membasahi tubuhnya. Ucapan senjata makan cuan itu dianggap Dye Upo sebagai pukulan Kong San Bok itu menggunakan Hoa Hia Tzu yang berbisa. Karena Dye Upo sendiri tidak meyakinkan Hoa Hia Tzu, dia tidak tahu bagaimana akibat kena pukulan itu, tapi dia percaya saja, ia pikir cari selamat paling perlu, maka cepat ia melarikan diri untuk mencari pertolongan kepada Sang Guru. Padahal pukulan Kong San Bok tadi tidak menggunakan Hoa Hia Tzu. Ilmu silat si pengurus restoran yang gendut itu cukup tangguh, dia putar sui poanya dan menangkis sekali serangan Kong San Bok sambil berseru. Kepada Pok Yang Kian, kau hadapi budak itu, biar ku bereskan bocah ini, nanti ku bantu kau. Pok Yang Kian pernah bertempur melawan Kiong Kim Hun, ia tahu kepandayan nona itu terbatas, untuk mengalahkannya rasanya tidak susah. Maka ia pun mengiakan seruan si gendut tadi terus menerjang ke arah Kiong Kim Hun. Pok Yang Kian, kau sudah mirip pular yang tercabut taring berupasnya, sekarang kau berani mengganas lagi EJ Kim Hun. Dengan gusar Pok Yang Kian terus menghantam sambil membentak, budak busuk, untuk membinasakan kau masakah perlu tenaga berbisa segala? Ha, ha, kau mampu jengek Kim Hun pula, di tengah tertawanya tahu-tahu orangnya menubruk maju, seret, secepat kilat pedangnya menusuk perut lawan. Keruan Pok Yang Kian terkejut, sungguh tidak terduga olehnya bahwa kepandayan Kiong Kim Hun bisa maju begini pesat. Walaupun dia sempat mengelak dengan cepat, tidak urung sebagian kain bajunya terpapas robek. Kiranya sejak Kiong Kim Hun berkenalan dengan Kong San Bok, dia telah mendapat ajaran intil wekang dari pemuda itu, selama setahun ini kemajuannya cukup memuaskan. Sebaliknya ilmu berbisa Hoa Hia Tzu, Pok Yang Kian telah dimusnahkan oleh Kong San Bok pada setahun yang lalu, betapapun, tenaganya banyak berkurang dan belum pulih hingga kini. Yang satu bertambah maju dan yang lain menyurut, dengan sendirinya dalam hal kekuatan sekarang Kiong Kim Hun juga sangat hebat, tentu saja Pok Yang Kian menjadi kelabakan, ia tercecar hingga beberapa kali terpaksa ia melompat mundur untuk menghindar. Setelah belasan jurus, mendadak Kiong Kim Hun membentak, kena tusukan pedangnya menembus bahu kanan lawan. Pok Yang Kian mengerang kesakitan, teriaknya, Budak busuk, kau berani melukai aku, biar ku cabut nyawamu. Mulutnya tidak mau kalah, tapi kakinya berbuat lain, mendadak ia berputar ke sana terus melompat keluar melalui jendela. Sesudah kabur cukup jauh dan melihat tidak dikejar barulah dia berhenti, lalu berkauk-kauk pula sambil mengacungkan kepalan dari jauh, Budak busuk, pada suatu hari tentu aku akan menghajar adat padamu. Awas kau! Kiong Kim Hun terbahak-bahak geli, katanya, ha, ha, sudah ngacir mencawat ekor saja masih menggonggong, bersetan kau. Di sini masih ada seekor anjing gila, biar aku menghajar adat pula padanya. Si pengurus restoran gendut tadi menjadi khawatir dan heki pula, dia heki lantaran kedua kawannya hanya cari selamat sendiri tanpa memikirkan kawan, ia menjadi khawatir kalau Kiong Kim Hun ikut mengerubutnya, diam-diam ia pun mencari kesempatan buat kabur. Sebenarnya dengan ilmu silatnya dia cukup mampu menandingi Kiong Kim Hun dan Kong San Bok yang keracunan dan sudah lemas itu. Tapi lantaran diajari melawan putri Oh Hang Tochoo yang diseganinya itu, betapapun ia menjadi gugup. Dalam pada itu Kiong Kim Hun sudah mulai melancarkan serangan, pedangnya beruntun menusuk dengan cepat. Si gendut tidak ada hasrat buat bertempur lebih lama lagi, mendadak suwi poa-nya menyodok ke depan untuk mengunci ujung pedang Kiong Kim Hun, habis itu ia terus putar tubuh, suwi poa dibuangnya, dia sendiri lantas melompat keluar melalui jendela. Ha, ha, alat kerjamu ini kau buang percuma, kau pasti akan dipecat oleh majikanmu seru. Kim Hun mengejek dengan tertawa sambil mencungkit suwi poa lawan keluar restoran. Dalam pada itu para begundal si gendut juga lantas kabur semua sehingga ruang restoran itu menjadi sunyi sepi. Kim Hun, sungguh mimpi pun aku tidak mengira akan bertemu kau di sini, kata Kong San Bok kemudian dengan gembira. Mengapa tidak mengira? Kan seharusnya kau dapat menduganya, ujar Kim Hun dengan tertawa. Bukankah kau sudah berjanji akan mengobati orang-orang itu, masakah aku tak dapat menjumpai kau di sini pada waktunya yang tepat? Hati Kong San Bok bahagia, katanya pula, Kau sungguh baik, Kim Hun, memang seharusnya kupikirkan akan kedatanganmu ini. Eh, bagaimana dirimu? Tanya Kim Hun. Tidak apa-apa, mereka hendak meracuni aku dengan arak, tapi hawa racun sudah kupunahkan sebagian besar, janganlah kau khawatir, jawab Kong San Bok. Baiklah, sekarang marilah kita makan minum dulu sekenyangnya, ajak Kim Hun. Mumpung kita berada di restoran yang terkenal, kesempatan baik ini jangan disiasiakan. Bicara sampai di sini, tertampak dari ruangan dapur muncul beberapa orang, seorang yang memimpin memakai ikat kain serbet pada pinggangnya dengan tubuh yang gemuk. Rupanya si gemuk ini adalah koki kepala restoran ini, sedang yang lain adalah pembantunya, ada tukang potong sayur, ada tukang api dan tukang cuci piring. Rupanya setelah pok yang kian dan begundalnya merampas di Chiawolo, walaupun pegawai bagian depan banyak yang diusir, tapi pegawai bagian dapur harus dipertahankan tetap pada tempatnya. Begitulah koki gemuk itu lantas memberi hormat kepada Kong San Bok berdua dan berkata, terima kasih atas pertolongan kedua pendekar Budiman yang telah mengenyahkan kawanan penjahat itu. Apakah Tuan Tuan ingin dahar? Silakan pesan saja dan segera akan kami siapkan. Baiklah, buatkan saja daharan yang menjadi keahlianmu, kata Kim Hun. Tidak lama kemudian koki itu dan pembantu-pembantunya telah membawa keluar beberapa macam masakan yang paling terkenal di restoran itu. Memangnya Kiong Kim Hun dan Kong San Bok juga sudah lapar, tanpa sungkan-sungkan lagi mereka lantas makan minum sepuasnya. Sambil makan minum, Kong San Bok menceritakan pengalamannya, tentang pertemuannya dengan Kok Syao Hang dan Hon Pwe Eng. Bagaimana dengan mereka berdua tanya Kiong Kim Hun? Mereka sudah akur kembali seperti semula, tutur Kong San Bok tertawa. Bisa jadi sekembalinya kita ke Kim Kehnia akan kebetulan dapat menghadiri pesta pernikahan mereka. Bagaimana keadaan daerah Kang Lem, permai bukan tanya Kim Hun pula. Ya, di atas ada surga, di bawah ada Soh dan Heng, Pameo yang terkenal ini memang tidak omong kosong, Soh Chiu dan Heng Chiu benar-benar dua kota yang indah permai sebagai surga dunia, tutur Kong San Bok. Oya, ingin aku memberitahukan sesuatu padamu. Ketika di Heng Chiu, aku dan Kok Toa Kok pernah minta Ciam Si, Ramalan, pada kelenteng Dewi Rembulan. Minta Ciam Si, bagaimana bunyinya tanya Kim Hun. Dua Ciam Si yang kami dapat itu semuanya bagus, kata Kong San Bok. Begitu mendapat Ciam Si bahagia itu, segera aku yakin kita pasti akan berkumpul lagi, tidak nyana hari ini juga kita sudah lantas berjumpa di sini. Muka Kiong Kim Hun menjadi merah, katanya dengan tertawa, sejak kapan kau belajar bermulut manis begini? Yang ku katakan ini adalah isi hatiku, masakah kau sendiri tidak ingin bertemu dengan aku? Siapa bilang tidak ingin bertemu dengan kau, lalu buat apa jauh-jauh aku kes ini? Sudah tahu sengaja tanya, kau harus didenda minum arak karena perasaan yang penuh manisnya madu, akhirnya terungkit juga isi hati yang sebenarnya. Tentu saja Kong San Bok tambah gembira, jawabnya dengan tertawa, ya, arak restoran Gijiaulau ini terkenal di seluruh dunia, mumpung kita berada di sini, sayang kalau tidak minum arak yang tersuguhkan ini. Hayalah minum, lekas. Segera ia mendahului menenggak beberapa cawan besar. Melihat itu Kiong Kim Hun menjadi rada khawatir kalau pemuda itu akan menjadi mabuk, cepat ia membujuk, to aku, biasanya kau tidak banyak minum, jangan sampai kau mabuk. Jangan khawatir, aku takkan mabuk, kata Kong San Bok tertawa. Habis itu di atas kepalanya tampak menguap kabut tipis yang mengandung bau warak. Kiranya dia telah menggunakan luekang yang tinggi untuk membuyarkan sisa kadar racun yang diminumnya tadi dan didesak keluar menjadi air keringat. Dengan bantuan pengaruh arak yang baru diminumnya itu, luekangnya dapat bekerja lebih mantap. Kagum sekali Kiong Kim Hun melihat kehebatan tenaga dalam pemuda itu, katanya, to aku, hanya lewat satu tahun, ternyata luekangmu sudah maju banyak sekali. Luekang sehebat ini bagiku entah akan terlatih sampai kapan. Melihat caramu mengalahkan pok yang kian tadi, jelas kepandayanmu juga banyak lebih tinggi daripada dulu, kata Kong San Bok. Dengan kecerdasanmu, tidak sampai beberapa tahun saja tentu kau dapat melampai kepandayanku. Untuk itu perlu petunjuk guru seperti kau ini, ujar Kim Hun dengan tertawa. Dengan sedikit kepandayanku ini aku belum mampu menjadi guru orang, selain itu aku pun tidak berani menerima murid seperti kau ini, aku hanya ingin. Kim Hun tahu apa yang akan dikatakan pemuda itu selanjutnya, maka cepat ia memotong, Sudahlah, jangan kau putar lidah lagi. Ku tahu, kau tidak berani menerima aku sebagai murid lantaran kau takut si murid memukul iseng guru, bukan? Pengah mereka bercanda, tiba-tiba seorang pelayan di bawah sedang berseru, Cohto Aya, angin apakah yang meniup engkau kes ini? Baru saja terjadi. Tanda petik. Belum habis perkataan pelayan itu, tertampak seorang sudah muncul di atas loteng restoran, kiranya adalah Cohtai Peng, itu wakil ketua dari Perserikatan Limapang terbesar di Lembah Hang Ho. Dia pula yang mengadakan janji bertemu dengan Kong Sanbok sekarang ini. Begitu berada di atas loteng, dengan terbahak-bahak Cohtai Peng lantas berkata, Ya, justru aku tahu di sini baru saja terjadi keonaran, makanya aku lekas memburu ke sini. Ha, 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 Kong Sun Xiao Hiap benar-benar seorang yang dapat memegang janji, kami sedang mengharapkan kedatanganmu, ternyata engkau sudah berada di sini. Nona Kiong, syukur engkau pun ikut datang, sungguh kami merasa sangat beruntung. Tapi aku tak dapat membantu apapun padamu, kata Kim Haun. Ah, yang benar akulah yang tak dapat membantu kalian, ujar Cohtai Peng. Nona Kiong, tapi engkau telah menghajar adat orang sipok itu hingga lari mencawat ekor, sungguh kami ikut gembira. Oh, kiranya sejak tadika sudah datang, kau sembunyi di sekitar sini bukan kata Kim Haun dengan tertawa. Muka Cohtai Peng menjadi merah, jawabnya, maklumlah Nona, soalnya kami tak berani memusuhi mereka. Eh, bagaimana keadaan kawan-kawanmu itu selakong sanbok. Masih seperti biasa, satu hari kumat tiga kali, habis menggigil, kemudian, badan menjadi panas, jawab Cohtai Peng. Hanya angpang curada mendingan keadaannya. Jangan khawatir, nanti akan ku sembuhkan mereka, kata Kong sanbok. Tiba-tiba Cohtai Peng bertanya kepada Kiong Kim Haun dengan sikap rada aneh, Nona Kiong, apakah ayahmu tidak ikut datang ke sini? Kim Haun melengak, jawabnya, apa, kau mendengar kabar kedatangan ayahku? Oh, tidak, ku kira Nona sudah datang dan tentu beliau juga akan datang, sebab itu kami sangat mengharapkan akan kunjungan beliau ke sini. Begitukah kata Kim Haun dengan ta'ajuh. Sayang aku tidak memberitahukan hal ini kepada ayahku. Kedatanganku ke sini hakikatnya di luar tahu ayahku. Cohtai Peng seperti rada kecewa, dia tidak bicara lagi dan menenggak arak yang sementara itu telah disediakan oleh pelayan. Dalam pada itu Kong sanbok sudah selesai menguapkan seluruh sisa kadar racun dalam tubuhnya, katanya kemudian, nah, sekarang marilah kita berangkat untuk menolong kawan-kawanmu itu. Karena pertanyaan Cohtai Peng tadi, diam-diam Kiong Kim Haun merasa sangsi, maka di tengah jalan ia coba bertanya pula, Coht Pangcu, kau tentu mendengar sesuatu berita tentang ayahku bukan? Cohtai Peng tampak keragu-ragu, sejenak kemudian baru menjawab, aku memang mendengar sedikit selentingan, cuma nona harus memaafkan dahulu barulah aku berani bicara. Katakan saja terus terang, aku pasti takkan marah padamu, kata Kim Haun. Konon ayah nona ada perasaan tidak senang terhadap kongsun siau hiap, entah betul tidak hal ini tutur Cohtai Peng. Oh, kiranya urusan kita diketahui orang Kang O, demikian Kim Haun membatin. Maka ia lantas menjawab, lantas ada persoalan apa? Air muka Cohtai Peng tampak murung, katanya, jadi selentingan itu memang benar adanya? Dengan mendongkol Kiong Kim Haun mengomel, peduli apa, ayah tidak suka padanya, aku yang suka padanya, sangkut paut apa dengan kalian tanpa pikir ia telah mengutarakan isi hatinya di depan orang banyak, keruan Kong Sanbok merasa jengah. Ya, ya, sungguh kami sangat berterima kasih kepada kongsun siau hiap yang telah datang memenuhi janji, sahut Cohtai Peng sambil menyengir. Diam-diam ia merasa cemas karena sudah jelas Oh, Hang To Chu takkan datang, urusan rasanya bisa runyam. Padahal kepandaian Kong Sanbok pasti bukan tandingan sebumbok ya, maka persoalannya menjadi serba sulit. Tapi pemuda itu sekarang sudah datang, terpaksa diajaknya ke markas Hei Soapang dan terserah kepada Ang Toa Ko untuk menentukannya. Begitulah mereka lantas berangkat menuju markas Hei Soapang, ternyata para pemimpin kelima pang lembah Hang Ho itu sudah menunggu di situ. Kong Sanbok tahu ada delapan orang gembong bajak yang terluka oleh Ho Ah Hiat Su, tapi dilihatnya yang ada cuma tujuh orang saja, Ang Kin, wakil pang Chu Hei Soapang yang terluka paling parah ternyata tidak hadir. Diam-diam Kong Sanbok merasa heran. Melihat yang datang hanya Kong Sanbok bersama Kiong Kim Hun, tanpa terasa orang-orang itu mengunjuk rasa kecewa. Ih kun, pang Chu Tiang Keng Pang mendahului buka suara, apakah Kiong Chu Chu tidak ikut datang? Nona ini adalah putri Kiong Chu Chu, Cohtai Peng menerangkan. Menurut Nona Kiong, katanya ayahnya takkan datang. Serentak orang-orang itu bersuara yang penuh rasa kecewa. Tentu saja Kiong Kim Hun kurang senang, katanya, yang akan mengobati kalian adalah Kong Sun Toa Kho dan bukan ayahku. Ih kun menjadi rada kikuk, cepat ia menjawab, ya, ya tapi ia tidak. Omong lebih lanjut, sebaliknya pandangannya menatap ketujuh orang kawannya yang terluka oleh Hoa Hiya Tzu itu, agaknya dia ingin tahu bagaimana pendapat mereka. Karena batas waktu bekerja Racun Hoa Hiya Tzu tinggal satu-dua hari saja, Kong Sun Bok menjadi tidak sabar, segera ia berkata, paling penting sekarang kalian harus disembuhkan dahulu. Nah, urusan jangan tertunda lagi, silakan siapa yang akan kuobati lebih dulu. Tapi ketujuh orang yang menderita itu hanya saling pandang saja. Selang sejenak, tiba-tiba mereka bersuara, yang satu menyilakan yang lain maju lebih dulu agar diobati Kong Sun Bok, tapi yang lain itu menolak dan minta kawan yang lain lagi maju lebih dulu, dan begitulah seterusnya mereka sibuk saling dorong-mendorong. Sungguh gejala yang aneh, pada umumnya orang sakit tentu ingin bisa diobati lebih dulu, tapi sekarang mereka justru saling mengalah dan memberi kesempatan kepada kawannya agar maju lebih dulu. Tentu saja Kiong Kim Hun tambah mendongkol, katanya kemudian, Sudahlah, kalian ini mungkin sudah sembuh dan tidak perlu pengobatan lagi. Hayolah to aku, marilah kita pergi saja. Tapi Kong Sun Bok lantas berkata, Ku kira siapa yang terluka paling parah disilakan maju saja lebih dulu. Dan baru dia mau menyebut nama Ang Kin, terlihat Ang Kin sedang melangkah keluar dari ruangan dalam dengan bertongkat. Segera Kong Sun Bok menyambung ucapannya tadi, Ah, ku kira Ang Pang Chu terluka paling parah, bagaimana kalau aku mulai dengan Ang Pang Chu saja? Terdengar Ang Kin menghela nafas, katanya kemudian, urusan sudah telanjur begini, kalau kalian tidak bicara terus terangkan bisa menimbulkan salah paham kawan sendiri. Lalu ia berpaling dan memberi hormat kepada Kong Sun Bok, kemudian menyambung, Kong Sun Siaw Hiap, engkau telah sudi datang dari jauh tanpa pikir akibat bagi dirimu sendiri, sungguh kami sangat berterima kasih atas budi kebaikanmu. Cuma kami juga tidak ingin membuat susah engkau. Sebagai mana dikatakan Nona Kiong tadi, ku kira lebih baik kalian lekas berangkat saja. Seumpama kami akhirnya mati karena tak dapat disembuhkan, betapapun juga kami tetap berterima kasih padamu. Kong Sun Bok menjadi heran, tanyanya segera, apa sebabnya, mengapa kalian tidak sayang pada jiwa sendiri lagi? Harap Ang Pang Chu suka memberi penjelasan. Baiklah, biar ku katakan terus terang, justru lantaran kami khawatir jiwa akan melayang, makanya tidak berani minta pengobatan. Apakah kalian tidak percaya lagi kepada kemampuan pengobatan ku Kong Sun Bok menegas dengan asran? Oh, tidak, tidak. Kami cukup yakin bahwa engkau dapat menyembuhkan lukap pukulan Hoa Hiatu, soalnya kami takut kepada sebun Bok ya, tutur Angkin. Ah, kiranya sebun Bok ya tukas Kong Sun Bok, samar-samar ia dapat menebak beberapa bagian apa persoalannya, hanya seketika belum paham seluruhnya. Kiong Kim Hun lebih cerdik, segera ia paham duduknya perkara, katanya, bukankah iblis sebun Bok ya itu pernah menyampaikan gertakan kepada kalian? Ya, sebenarnya sudah harus kuduga sejak tadi, kalau iblis itu sudah mengirim pok yang kian ke Useng dan menduduki restoran Gichiaulo, dengan sendirinya dia pun merencanakan tindakan lain lagi. Memang begitulah, nona Kiong, kata Angkin. Sebun Bok ya sebelumnya telah mengancam kami agar jangan menerima penyembuhan dari orang lain, tadi kami menerima kabar pula bahwa dia sudah sampai di Useng, mungkin segera ia pun akan tiba di sini. Mendengar kabar ini, tanpa terasa Kim Hun berseru terkejut. Ia menjadi lebih paham lagi maksud Chow Taipeng dan kawan-kawannya menanyakan kedatangan ayahnya tadi, katanya kemudian, oh, makanya kalian mengharapkan kedatangan ayahku, kiranya kalian ingin ayah menolong kalian, tapi sekarang kalian merasa kecewa. Benar, makanya ada lebih baik kalian lekas berangkat saja, ujar Angkin dengan tersenyum getir. Tapi aku justru ingin menempur iblis itu, kata Kong San Bok dengan semangat. Kong Sun Siow Hiap, kata ih kun takut-takut, kepandayanmu tinggi, mungkin Sebun Bok ya tidak sanggup mengganggu kau, tetapi kepandayan kami teramat rendah, rasanya sukar lolos dari ancamannya. Dengar tidak, Kong Sun To Ako, jadi mereka khawatir kita membuat susah mereka, jengek Yong Kim Hun. Harap Kong San Siow Hiap jangan salah paham, lekas Angkin ikut bicara, sama sekali bukan diriku ini takut mati, yang pasti budi kebaikan Kong Sun Siow Hiap tetap kuingat dengan baik. Cuma urusan sudah telanjur begini, apa yang dapat ku katakan lagi, semoga saja. Ang Pang Chu, ku tahu engkau adalah laki-laki sejati, kata Kong San Bok. Tapi biarlah semoga kita dapat berjumpa pulak-pelak. Dan baru saja hendak berangkat, tiba-tiba terdengar suara seorang yang seram sedang berkata, Kong San Bok, jauh-jauh kau datang ke sini, kenapa buru-buru mau pergi lagi? Hi, hi, mungkin kau hanya dapat datang dan tidak dapat pergi. Waktu mereka berpaling, ternyata di ruangan situ mendadak sudah bertambah satu orang, siapa lagi kalau bukan si iblis sebun Bok ya. Menyusul di belakang sebun Bok ya adalah kedua muridnya, yaitu Pok Yang Kian dan Die Upo, segera mereka berjaga di ambang pintu. Keruan semua orang terkejut dan tanpa terasa menyurut mundur, lebih-lebih ih kun, dia mengkeret ke pojok dan berkata dengan suara gemetar, sebun Sian Sing, bukan aku yang mengundang kedatangan bocah ini. Aku bersama seluruh anak buah tiang kengpang siap menantikan kedatangan engkau. Sebun Bok ya hanya melirik saja tanpa guberis kepada ih kun, kemudian dia menatap tajam kepada Kong San Bok dan menjengek, hektometer, bocah seperti kau, menyelamatkan diri sendiri saja menjadi persoalan, sekarang kau malah berani datang ke sini hendak menolong orang segala. Namun Kong San Bok seperti tidak menggubrisnya, dia pegang payungnya dan menatap tajam kepada sebun Bok ya. Rupanya dia sedang mengerahkan segenap tenaga dalam dan siap tempur. Kedua pihak seakan-akan anak panah yang sudah terpasang di busur dan segera akan terjadi duel. Mendadak Kiong Kim Hun mendapat suatu pikiran, tiba-tiba ia berkata dengan tertawa, Eh, sebun siang sing, kedatanganmu sangat kebetulan. Ayahku memang juga ingin berkenalan dengan kau, terutama ingin berkenalan dengan Ho Ah Hi Atu kebanggaanmu. Apa? Ayahmu juga datang ke sini sebun Bok ya menegas dengan terkesiap. Aku datang, tentu saja ayah juga datang, ujar Kim Hun dengan tertawa. Beliau mengatakan bahwa Jitset Chiang Oh Hang Tu kami sama terkenalnya dengan Ho Ah Hi Atu yang berasal dari keluarga siang, tapi ada sementara orang yang berpengalaman cetek menganggap Jitset Chiang tidak dapat menandingi Ho Ah Hi Atu, karena itu aku ingin menjajalnya, hanya saja mungkin tua bangka sebun Bok ya itu tidak berani bertemu dengan aku. Begitulah kata ayah. Tapi aku lantas mengusulkan agar ayah membiarkan aku dan Kong Sun To Aku berangkat lebih dulu, nanti kalau sebun Bok ya muncul barulah ayah juga memperlihatkan diri. Karena obrolan Kiong Kim Hun ini, sebun Bok ya menjadi ragu-ragu. Kiranya Kim Hun sengaja menggunakan akal mengulur waktu agar Kong. San Bok sempat mengerahkan tenaga lebih banyak, Andaikan sebun Bok ya tak dapat digertak lari oleh obrolannya. Tapi sebun Bok ya cukup licin, karena ocahan Kiong Kim Hun tidak keruan juntrungannya itu, dia menjadi curiga, mendadak ia menubruk ke sana, secepat kilat ia berhasil mencengkeram ihkun yang bersembunyi di sudut sana terus diseret keluar. Keruan ihkun ketakutan setengah mati dan berteriak, sebun Sian Sing, Ampun, hamba tidak pernah berbuat salah apa-apa. Kau setia kepada perintahku tidak bentak sebun Bok ya. Ya, ya, kelautan api sekalipun asal diperintahkan engkau, tentu akan kulakukan, jawab ihkun gemetar. Aku tidak perlu kau masuk lautan api segala, aku hanya ingin kau bicara terus terang, kalau tidak akan ku bikin kau mati tak bisa dan hidup tidak dapat, kata sebun Bok ya pula. Nah, sekarang bicaralah, Oh Hang Tochuk apa sudah datang? Tidak, belum, Nona Kiong mendusai kasah Hotel Hakun dengan ketakutan. Sebun Bok ya bergelak tertawa dan segera melemparkan ihkun, lalu berkata, Kau budak ini sungguh kurang ajar, berani kau bohong padaku. Hektometer, memangnya kau kira aku di juri terhadap ayahmu. Kuatir iblis itu melancarkan serangan maut kepada Kiong Kim Hun, kini tenaga Kong San Bok sudah dapat dihimpun, hanya masih kurang sempurna sedikit. Terpaksa ia melompat maju, dengan payung terpentang ia menghadang di depan Kiong Kim Hun. Baik, Jikakah sudah bosan hidup? Biar ku mampuskan kau dulu bentak sebun Bok ya. Tapi dengan gerakan tai pengtian ia atau garuda sakti pentang sayap, segera Kong San Bok pentang payungnya terus menubruk maju. Sebun Bok ya kenal lihainya payung pusaka lawan, segera ia himpun tenaga, telapak tangan memapak permukaan payung itu terus menghantam. Betapapun, tenaga Kong San Bok memang kalah satu tingkat, dia tergetar mundur dua-tiga tindak oleh tenaga pukulan musuh. Cepat ia merapatkan payung terus menusuk dengan ujung payung yang runcing, yang diarah adalah Lokiong Hiat di tengah telapak tangan musuh. Hanya berkat payung pusakanya saja Kong San Bok mampu mematahkan dua kali serangan sebun Bok ya yang lihai itu, namun dalam dua kali gebrak itu jelas dia terdesak di bawah angin. Melihat itu, Angkin terus berteriak, Hayolah kawan-kawan, betapapun kita tidak dapat menyaksikan kawan baik kita berkorban bagi kita. Kurang ajar bentak sebun Bok ya. Sesudah kubinasakan bocah ini tentu akan kuobati luka kalian. Apakah kalian juga cari mampus, kalau begitu boleh coba maju. Selain angkin, ketujuh orang yang terluka oleh Hoa Hiat itu sama berpikir tidak menguntungkan bila mana membantu Kong San Bok untuk memusuhi sebun Bok ya, sebab jelas dalam waktu singkat Kong San Bok pasti akan terbinasa. Karena itu serintak mereka berseru, sebun siang sing hendaklah jangan salah paham, bocah ini hanya kawan baik Angkin dan tidak pernah berkenalan dengan kami. Sebun Bok ya bergelak tertawa puas, segera serangannya bertambah gencar dan lebih ganas. Tidak Kepalang Murka Angkin melihat betapa pengecutnya kawan-kawannya, dengan gemas ia berteriak, seorang laki-laki sejati lebih baik mati daripada terhina. Kongsun Siow Hiap, aku tak dapat membantu kau, hanya dengan kematianku saja ku balas budimu, habis berkata ia terus melolos sebilah belati dan menikam ke hulu hati sendiri. Saat itu sebenarnya Kong San Bok lagi terdesak mundur, tapi mendadak ia melancarkan serangan balasan, sebelah tangannya menghantam dari bawah payung, telapak tangannya kelihatan merah membara terus memotong ke dada sebun Bok ya. Melihat pemuda itu mendadak menjadi nekat, sebun Bok ya menjadi terkejut, pikirnya, ilmu Hoa Hiatu bocah ini mungkin lebih liai daripada aku, rasanya tidak menguntungkan bila aku mengadu jiwa dengan dia. Perlu diketahui bahwa Hoa Hiatu adalah satu di antara kedua ilmu racun keluarga Siang yang terkenal, ibu Kong San Bok, yaitu Siang Jing Hong, adalah satu-satunya ahli waris keluarga Siang yang masih hidup sekarang, betapapun sebun Bok ya merasa juri terhadap ilmu berbisa Kong San Bok itu. Karena itu cepat ia mengelak ke samping. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Kong San Bok, dengan cepat luar biasa segera ia mengayun tangannya, tering, ia menyambitkan sebuah metu uang hingga belati Angkin yang sedang hendak menikam hulu hati sendiri itu terbentur jatuh. Rupanya pada saat Angkin berseru tadi Kong San Bok sudah menaksir kemungkinan Angkin akan membunuh diri, sebab itu ia lantas melancarkan serangan balasan untuk mendesak mundur sebun Bok ya, lalu menyambitkan senjata rahasia untuk menyelamatkan jiwa Angkin. Melihat itu, Poh Yang Kian dan Diye Upo tidak tinggal diam, berbareng mereka lantas menubruk maju untuk melabrak Angkin. Adik Hun, Ang Pang Cu itu adalah kawan kita, seru Kong San Bok. Jangan khawatir toh aku, mana dapat ku biarkan kedua bangsat ini. Mencelakai kawan baik kita seru Kiong Kim Hun sambil melolos pedang dan menghadang di depan Poh Yang Kian berdua. Dengan tertawa sebuah Bok yang juga berkata, Angkin tak mungkin kabur, kalian boleh bekuk lebih dulu budak ini. Poh Yang Kian dan Diye Upo mengiakan, serentak mereka mengerubut dari kanan dan kiri. Hektometer, jangan mengganas, Bila kalian berani mengganggu seujung rambutku, kalian pasti akan dibunuh semua oleh ayahku, kata Kim Hun dengan mencibir. Kembali sebuah Bok yang bergelak tertawa dan berkata, Budak Cilik, kebohonganmu sudah terbongkar, masakah kau masih menggertak dengan nama ayahmu? Tapi, Hektometer, jika aku tidak membunuh kau tampaknya seakan-akan aku takut kepada ayahmu. Yang Kian, bila dia tidak mau menyerah, kalau perlu binasakan dia saja. Poh Yang Kian mengiakan, tapi ia pun paham maksud Sang Guru itu hanya untuk menggertak belaka, maka ia lantas menyerang lebih gencar, diam-diam ia pun berusaha agar tidak mencelakai jiwa si Nona. Dengan gerakan yang cepat dan lincah Kiong Kim Hun melayani kedua lawan, di tengah berkebuatnya sinar pedang, tiba-tiba terdengar suara bret, kain baju Poh Yang Kian tertusuk tembus oleh pedang Kim Hun, tapi golok Sabit Do Ye U Po juga sedang menabas paha si Nona. Lepas senjata bentak Poh Yang Kian sambil menghantam si kulengan Kiong Kim Hun, bila mana pukulan ini tepat kena sasarannya, betapa kulengan si Nona pasti akan patah. Di bawah serangan golok dan tangan lawan itu, sukar bagi Kiong Kim Hun untuk menangkis sekaligus. Dalam seribu kerpotannya itu terpaksa ia menggunakan ginkang yang tinggi, secepat kilat ia menyelingap ke samping terus melompat jauh ke sana. Walaupun dia menghindar dengan cepat sehingga tabasan golok di Ye U Po dapat dilakan, namun pukulan tangan Poh Yang Kian itu sukar terhindar, meski bagian siku tangan tidak terkena pukulan musuh, namun lengan yang terserempet juga terasa sakit dan kesemutan sehingga pedang terlepas dari cekalan. Rupanya Poh Yang Kian berdua bermaksud menawan hidup Kiong Kim Hun, maka mereka sengaja menggunakan tipu pancingan. Coba kalau guru mereka tidak juri terhadap Poh Yang Kian dan sebelumnya telah memberi pesan, tentu tadi Kiong Kim Hun sudah kena dikerjai mereka. Budak busuk, apakah kau tidak mau menyerah saja bentak Poh Yang Kian dengan gusar terus memburu maju? Baik, biar aku menjura padamu jengek Kim Hun sambil menunduk, berbareng ia menubruk maju malah. Gerak tubuh si nona sungguh aneh, sekali cengkeram Poh Yang Kian ternyata mencengkeram tempat kosong, sebaliknya lantas terdengar suara plak yang keras, tahu-tahu ia sendiri malah kena ditempeleng oleh si nona. Sayang tenaga Kim Hun sudah berkurang, walaupun muka Poh Yang Kian lantas merah bengap, tapi hanya luka ringan saja. Tentu saja Poh Yang Kian bertambah murka, teriaknya sambil berjingkrak, Buda busuk, aku tidak ingin membunuh kau, tapi kau berbalik mengganas, apakah kau benar-benar sudah bosan hidup? Kalau berani boleh coba saja membunuh aku jengek Kim Hun. Memangnya kau kira kami tidak berani membunuh kau? Lihat golok. Bentak di Ye U Po, segera ia putar golok sabitnya dengan kencang sehingga Kiong Kim Hun terkurung di tengah sinar goloknya. Dengan Kim Najee Ho At Yang Lihai Pok Yang Kian juga melancarkan serangan. Cuma lantaran tadi dia sudah menelan pil pahit, maka sekarang ia tidak berani mendesak terlalu dekat. Kiong Kim Hun sudah kehilangan senjata, dengan sendirinya pertahanannya menjadi kurang kuat, lama-lama ia menjadi payah. Melihat si nona berulang terancam bahaya. Kong San Bok menjadi cemas, beberapa kali ia bermaksud menerjang ke sana, tapi selalu dicegat oleh sebuan bok ya. Hektometer, kau sendiri sudah dekat ajal, masakah kau masih berpikir buat menolong orang lain ejek sebuan bok ya? Dengan mengertak gigi Kong San Bok bertempur sekuat-kuatnya, lebih celaka lagi, tiba-tiba ia merasa perut sakit. Kiranya dia terlalu banyak menggunakan tenaga sehingga tenaga murni yang baru dia himpun tadi kini mulai buyar. Melihat Kong San Bok sudah mandi keringat, segera sebuan bok ya menjengek, baiklah, sekarang kita boleh coba bertanding ilmu berbisa. Belang, segera ia menghantam dengan telapak tangan dan disambut pukulan pula oleh Kong San Bok, kedua tangan beradu, berulang Kong San Bok tergentak mundur beberapa tindak, muka menjadi pucat dan tubuh sempoyongan. Ha, 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 boleh coba kau akan lari kemana bentak sebuan bok ya dengan tertawa. Tampaknya bila sebuan bok ya melontarkan pukulan susulan, maka Kong San Bok pasti akan binasa di bawah pukulannya. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara suitan nyaring panjang yang mirip lengking naga. Seketika sebuan bok ya merandek terkejut, ia heran siapakah gerangannya yang memiliki tenaga dalam sehebat itu, apa mungkin oh hang tocu benar-benar sudah datang? Karena merandeknya itu sehingga Kong San Bok sempat mengelahkan pukulannya tadi. Dalam pada itu, sebelum suara melengking nyaring tadi lenyap, tahu-tahu seorang kakek berbaju hijau sudah muncul di depan mereka. Hi, lepepek, lekas tolong keponakanmu ini, tua bangka sebuan bok ya dan anak muridnya menganiaya diriku seru Kim Hun terkejut bercampur girang. Kiranya pendatang itu bukanlah ayahnya melainkan Beng Siatocu Lekim Liong adanya. Jangan khawatir, keponakanku yang baik, jawab Lekim Liong sambil melirik hina kepada sebuan bok ya. Coba katakan, apa yang harus dilakukan kepada mereka? Mereka harus berlutut dan menjurah padaku, kata Kim Hun. Soal ini tidak sukar ujar Lekim Liong, mendadak kedua tangannya bekerja cepat, tahu-tahu Pok Yang Kian dan Die Upo telah kena dicengkeram olehnya, ketika ia membanting dengan perlahan, tanpa kuasa Pok Yang Kian berdua lantas bertekuk lutut dan menjurah beberapa kali. Betapa cepat dan indah gerak tangan Lekim Liong itu sungguh sukar dibayangkan. Padahal kepandayan kedua murid sebuan bok ya itu tidak terbelang rendah, sedikitnya terhitung tokoh silat kelas 2, tapi kini mereka ternyata tidak berdaya sama sekali, seperti elang mencengkeram anak ayam saja mereka kena dicengkeram oleh Lekim Liong tanpa bisa melawan. Sebuan bok ya juga terkejut menyaksikan kejadian itu. Bangsat tua ini membiarkan anak muridnya mengganas padaku, aku pun ingin dah menyembah padaku, kata Kim Hun pula. Untuk membuat sebuan bok ya menyembah padamu rasanya aku belum sanggup, membunuh dia mungkin terlebih gampang, kata Lekim Liong dengan tertawa. Baiklah, jika begitu harap Lepetpek membinasakan dia, kata Kim Hun. Jangan terburu-buru, kedatanganku ini justru hendak menghadapi dia. Ujar Lekim Liong. Dalam pada itu Kong Sanbok telah muntahkan darah, dia tidak tahan lagi dan jatuh terduduk di lantai. Namun sebuan bok ya sudah tidak sempat menyerang Kong Sanbok pula, kini perhatiannya terpaksa dipusatkan kepada Lekim Liong. Sinar mati Lekim Liong dari arah Kong Sanbok perlahan-lahan beralih kepada sebuan bok ya, ia mengamat-amati sejenak gembong iblis itu, lalu manggut-manggut dan kemudian berkata, Ya, Tok Keng Pit Kip, kitab pusaka ilmu racun, keluarga siang ternyata benar sudah kau curi. Cuma sayang, ilmu hoa hiatu itu tampaknya belum sempurna betul kau latih. Le tu cu, kata sebuan bok ya, selamanya kita tidak pernah bermusuhan, mengapa sekarang kau sengaja datang ke sini untuk menentang diriku? Kata-katamu ini keliru, jawab Lekim Liong dengan kalem. Pertama, nona kiong yang manis ini adalah keponakanku. Kedua, ada orang minta aku agar mengambil sesuatu barang padamu, untuk itu mau tak mau aku harus menepati janji. Hektometer, siapakah orang yang kau maksudkan itu jengek sebuan bok ya? Untuk ini ku kira kau tidak perlu tanya, jawab Lekim Liong dengan tak. Acu. Walaupun rada juri juga terhadap beng siatocu Lekim Liong, tapi sebuan bok ya menjadi gusar juga oleh jawaban orang tadi. Segera ia pun mendengus dan berkata, ya, memangnya musuhku tak terhitung banyaknya, rasanya juga tidak perlu mengetahui siapa namanya. Kalau benar kau dimintai bantuan orang untuk mengambil kepalaku, apa boleh buat? Terpaksa aku mengikuti kehendakmu saja. Kiranya dia mengira sesuatu barang yang dikatakan Lekim Liong itu dimaksudkan buah kepalanya. Tapi Lekim Liong lantas bergelak tertawa, katanya kemudian dengan kalem, barang yang dikehendaki orang itu bukanlah kepalamu, cuma kalau saja kau tidak mau menyerahkan barang yang dimaksud, bisa jadi terpaksa aku harus mencelakai jiwamu. Biar ku katakan terus terang saja, barang yang dikehendakinya itu adalah tokeng pitkip asal milik keluarga siang. Saking gusar sebun bokia berbalik tertawa keras, katanya, ha, ha, kiranya begitu. Boleh juga, kalau mau, ambil saja kedua-duanya, kalau tidak mau, satu pun kau jangan harap. Hi, hi, asal kau mampu membunuh diriku, dengan sendirinya tokeng pitkip itu akan menjadi milikmu, buat apa banyak omong pula. Bagus, kau ternyata suka belak-belakan, kata Lekim Leong dengan hambar. Baiklah, biar aku belajar kenal dengan kemahiranmu. Nah, mau tunggu kapan lagi? Mulailah saja. Sebun bokia menarik napas panjang, diam-diam ia menghimpun tenaga dalam yang berbisa, kedua telapak tangan segera merah membara, begitu Lekim Leong selesai bicara, serem tak iap pun melompat ke atas, dengan gerak tipu pengbok yusiau, Raja Wali menyambar dari angkasa, dengan cepat ia menghantam kepala Lekim Leong. Bagus bentak Lekim Leong, berbareng ia menunduk ke bawah sambil menggeser, kedua telapak tangannya memutar, secepat kilat ia balas memotong pergelangan tangan lawan. Tipu serangan Lekim Leong ini tergolong ke pandayan andalannya, sama sekali sebun bokia tidak menduga bahwa orang berani menyambut Hoa Hiyatu yang sudah terkenal keliayanya itu. Padahal kedua pihak sama-sama tokoh kelas wahid, bila keras lawan keras, yang akan menang adalah pihak yang lebih kuat dan tidak mungkin dapat selamat bagi yang kalah. Sekejap itu pikiran sebun bokia bekerja dengan cepat, kalau saja ilmu pukulannya yang berbisa itu tidak mampu merobohkan Lekim Leong, maka kedua tangan sendiri yang bakal menjadi korban. Karena itu ia berusaha menghindari mengadu kekuatan, dengan sekali jumpalitan, ia mengelahkan serangan lawan, menyusul ia menyerang pula dari samping. Diam-diam Lekim Leong mengakui kecekatan lawan dan bersyukur pula bahwa musuh tidak berani keras melawan keras, padahal ia sendiri pun tidak yakin dapat mengelahkan iblis itu, nyatanya sebun bokia menjadi keder karena serangan gertakannya. Dalam pada itu Kong Sanbok masih terduduk di lantai dengan mulut merembeskan darah. Dengan khawatir Kiong Kim Hun mendekatinya dan memayangnya bangun sambil bertanya, bagaimana keadaanmu, Toko? Tidak apa-apa, hanya aku perlu sebuah kamar sunyi untuk menyembuhkan lukaku, kata Kong Sanbok. Saat itu Chow Tai Peng baru saja keluar lagi setelah memayang Ang Kim masuk ke dalam, kebetulan ia mendengar ucapan Kong Sanbok itu, segera ia berkata, Nona Kiong dan Kong Sun Xiao Hiap silakan ikut aku masuk ke belakang. Dengan mengucap terima kasih Kiong Kim Hun lantas memayang Kong Sanbok dan ikut Chow Tai Peng ke dalam. Melihat kedua anak muda itu meninggalkan kalangan, sebon bokia tidak tinggal diam, mendadak ia menubruk ke sana. Tapi Lekim Leong juga tidak kalah cepatnya, baru saja sebon bokia bergerak, secepat terbang Lekim Leong sudah melayang ke sana dan menghadang di depan sebon bokia sambil menjengek, Hektometer, masih aku di sini, tipu muslihatmu jangan harap dapat terlaksana. Karena rintangan sebon bokia itu, sementara Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun sudah masuk ke dalam. Kiranya sebon bokia menyadari dirinya bukan tandingan Lekim Leong, maka maksudnya hendak menawan Kiong Kim Hun sebagai sandera, tak terduga atalnya ini telah diketahui Lekim Leong sehingga gagal total tujuannya. Dari malu sebon bokia menjadi murka, bentaknya, Lekim Leong, biar aku mengadu jiwa dengan kau. Ha, 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 memang inilah yang kuharapkan jawab Lekim Leong dengan tertawa. Sekaligus kedua tangan sebon bokia lantas menghantam, telapak tangan kiri merah membara, telapak tangan kanan hitam gelap. Melihat lawan mengeluarkan Hoa Hiyatu dan Ho Kut Chi yang sekaligus, sudah tentu Lekim Leong tidak berani memandang ringan kedua macam pukulan berbisa ini. Baru saja ia memusatkan segenap tenaga dan bermaksud mematahkan ilmu racun sebon bokia, mendadak terdengar suara orang menjerit, tahu-tahu sebon bokia melompat ke sana dan menyeret keluar satu orang. Kiranya orang itu adalah Ihkun, wakil pang cuti yang kengpang. Kembali Ihkun jatuh di bawah cengkeraman sebon bokia, keruan ia ketakutan setengah mati, belum sempat ia bersuara minta ampun, dengan cepat sebon bokia telah melemparkan dia ke arah Lekim Leong. Sama sekali Lekim Leong tidak menyangka akan kekejaman sebon bokia, manusia dijadikan senjata rahasia olehnya, bahkan kekuatan lemparan itu tidak kepalang besarnya, apalagi Ihkun telah kena racun kedua macam pukulan sebon bokia itu, betapapun Lekim Leong tak berani tersentuh oleh tubuhnya. Tanpa pikir ia angkat sebelah kaki sehingga tubuh Ihkun itu tertendang kembali ke arah sebon bokia. Mana Ihkun tahan oleh tenaga lemparan dan tendangan kedua tokoh lihai itu, ia menjerit ngeri dan binasa seketika. Sungguh menertawakan bahwa di antara orang-orang yang hadir itu Ihkun adalah paling pengecut, paling takut mati, tapi kini justru dia yang mampus lebih dulu. Di tengah jeritan Ihkun tadi, cepat sekali sebon bokia lantas berlari keluar sambil bergelak tertawa. Masakah begitu gampang kau akan lari bentak Lekim Leong dengan gusar dan terus mengejar? Kedua orang sama-sama memiliki ginkang yang maha tinggi, kejar-mengejar secepat kilat itu berlangsung, hanya sekejap saja mereka sudah meninggalkan belasan li dari markas besar Hei Soapang. Setiba di suatu hutan lebat, segera sebon bokia menyusup ke dalam hutan sembari menjengek, orang shile, kalau berani hayolah kejar lagi ke sini. Ada suatu pantangan umum yang berlaku di kalangan kengow yang disebut Hang Limbok Jip, bertemu hutan jangan masuk. Maka Lekim Leong menjadi ragu-ragu apa mungkin ada bala bantuan musuh di dalam hutan itu? Tapi kalau sebon bokia sampai lolos, lalu sukarlah bagiku untuk membayar hutang janji kepada Oh Hong Tochoo. Sebagaimana sudah pernah diceritakan, dahulu waktu Kiao Sikyang dan begundalnya menyerbu ke Beng Siatu, Lekim Leong terkepung oleh Liu Hak Tin yang dipasang oleh Kiao Sikyang, untung secara kebetulan Oh Hong Tochoo datang ke situ sehingga dia tertolong. Sebab itulah Lekim Leong telah hutang budi kepada Oh Hong Tochoo dan sebagai balas jasa ia telah berjanji akan mengambil tokeng pitkip milik keluarga siang itu untuk Oh Hong Tochoo. Begitulah, setelah ragu sejenak akhirnya Lekim Leong meneruskan pengejarannya. Tapi lantaran sedikit merandeknya itu, jarak kedua orang sudah bertambah beberapa puluh meter lebih jauh. Diam-diam sebon bokia juga mengeluh, Pikirnya, meski Kok Su, imam negara, menyatakan akan datang ke sini, tapi entah bisa tiba tepat pada waktunya tidak? Beng Siatu Choo memang tidak bernama kosong, tenaga dalamnya yang hebat memang lebih hebat daripada diriku. Kalau saja Kok Su tidak datang, selang tidak lama lagi mungkin sukar bagiku untuk lolos. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar seorang berseru, apakah di situ leheng adanya? Kau sedang mengejar siapakah? Suara orang itu berkumandang dari jauh, tapi dalam sekejap saja orang itu pun sudah muncul di tengah hutan, kiranya ialah seorang kakek baju hijau, usianya lebih setengah abad. Hi, Kiong Heng, kedatanganmu ini sangat kebetulan, orang ini adalah si maling kuburan sebon bokia itu seru Lekim Leong. Benar-benar nasib sial sedang menimpa sebon bokia seperti kata peribahasa, rumah bocor justru bertemu hujan, kapal berlayar justru bertemu angin haluan. Bala bantuan yang diharapkan sebon bokia belum muncul, tahu-tahu yang datang justru Ohang Tochuk Yong Chow Bun yang menjadi kawan karib Lekim Leong. Tentu saja sebon bokia merasa juri, tapi dasarnya memang licin dan licik, dari kata-kata Lekim Leong tadi ia pun dapat mengorek sedikit sumber persoalannya. Seketika timbul akalnya, ia berpikir, orang sile itu memaki aku sebagai maling kuburan. Ah, tahulah aku, kiranya tujuannya hendak merebut Tok Kang Pit Kip padaku adalah untuk Ohang Tochuk. Perlu diketahui, Tok Kang Pit Kip milik keluarga siang memang diperoleh sebon bokia dengan menggangsir kuburan Kong San Ki. Benar saja, segera terdengar Ohang Tochuk bergelak tertawa dan berkata, Ha, ha, sungguh kebetulan sekali, wahai sebon bokia, sekali ini kita benar-benar bertemu secara tidak sengaja. Tahu tidak kau bahwa Kong San Ki adalah sahabat baikku? Masakah aku dapat membiarkan kau membongkar kuburannya dan merusak jenazahnya serta mencuri kitab pusakanya? Hi, hi, kabarnya kau sudah berhasil meyakinkan Ho Ahiatu dan Ho Kut Chiang, aku menjadi ingin menjajal kepandayanmu. Ucapan Ohang Tochuk itu kebetulan cocok dengan kata bohong yang dikatakan Kiong Kim Hun tadi, keruan sebon bokia tambah ketakutan, diam-diam ia mencaci maki Ikun yang sudah dibantingnya mati itu, dianggapnya Ikun telah berdusa padanya. Begitulah dengan dikejar oleh Ohang Tochuk dari muka dan Lekim Leong dari belakang, tampaknya mereka akan segera bertemu. Dalam keadaan demikian betapapun besarnya li sebon bokia juga tidak berani menerima tantangan Ohang Tochuk.